Terima kasih. 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 bukan doa seakan-akan daripada berobat sehingga kesabaran Nabi Ayyub ini adalah kesabaran yang Hai tertinggi yang pernah ada dalam sejarah manusia gitu karena Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau sakit hampir tidak ada satu anggota tubuhnya pun kecuali terkena oleh penyakit tersebut beliau kena penyakit kulit setelah 10 tahun beliau menderitanya beliau bertanya mengalami penyakit itu 10 tahun beliau bertanya kepada istrinya terlebih dahulu berapa tahun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada kita hidup dalam keadaan sehat wal afiat katanya 20 tahun kita nikmat dalam keadaan sehat wal afiat tidak pernah sakit sementara sekarang baru 10 tahun kita apa namanya saya sakit Nabi Ayyub mengatakan saya malu untuk meminta kesembuhan kepada Allah karena masa sehat saya masih jauh lebih banyak daripada masa sakit saya sehingga Nabi Ayyub tidak mengucapkan doa ini kecuali juga setelah beliau sakit 20 tahun oleh sebab itu kesabaran Nabi Ayyub ini menjadi permisalan di dalam bahasa Arab bahkan terkadang juga sebagian orang memperolok-olok ya ada satu lagu yang diprotes oleh para ulama dahulu sebuah lagu cengeng yang dibilang sobar tuh laki sobro Ayyub katanya ya sungguh aku telah bersabar menanti menantimu seperti sabarnya Nabi Ayyub tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesabaran Nabi Ayyub pertama Nabi Ayyub alaihi salam disini tidak menafikan Nabi Ayyub berobat jadi tidak menafikan bahwa Nabi Ayyub ya telah berobat di dalam ayat yang ke-83 dari surat Al-Anbiya ini hanya menjelaskan tentang doa dan rintihan Nabi Ayyub terhadap Arabnya tetapi ayat yang mulia ini tidak menjelaskan kepada kita apakah Nabi Ayyub alaihi salam telah berobat ataukah tidak dan tampaknya dari riwayat-riwayat yang lain manakala kita lihat bahwa Nabi Ayyub saat itu adalah telah berobat telah berusaha untuk berobat ya sehingga ini tidak menafikan adanya usaha Nabi Ayyub di dalam melakukan pengobatan terhadap penyakit yang dideritanya dan karena Nabi SAW juga telah bersabda sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid yang keempat dan ini kemudian dijadikan satu buku tersendiri oleh sebagian percetakan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia judulnya Ya At-Tibun Nabawi Kedokteran Nabi ya kitab Tibun Nabawi itu sebenarnya tidak pernah ada dalam tulisan Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim memiliki buku Zadul Ma'ad hanya di jilid yang keempat itu khusus tentang masalah kedokteran nah orang-orang percetakan ini pintar nyari uang akhirnya karena ini adalah satu pembahasan khusus akhirnya kemudian dipisahkanlah dari kitab Zadul Ma'ad itu dijadikanlah satu buku tersendiri dinamakan dengan At-Tibun Nabawi Kedokteran Nabi di bagian muqaddimah di dalam Zadul Ma'ad yang keempat itu beliau menyebutkan tentang sabda Nabi SAW berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bersamanya obatnya sebagian orang ada yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya kemudian kisah yang kedua kisah tentang seorang sohabiah yang disebutkan tadi epilepsi sepengetahuan saya wanita tersebut bukan kena penyakit epilepsi karena tentu bahwa epilepsi dia adalah merupakan sebuah penyakit tertentu tetapi yang menimpa sohabiah tersebut bahwa sohabiah itu sering kemasukan jin oleh seitu dia mengatakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah ini usra ini usra wahai Rasulullah sesungguhnya saya selalu kesurupan saya selalu kesurupan Ya Rasulullah kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda jikalau aku mau aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu dan jikalau engkau mau engkau bersabar maka bagimu surga maka saat itu wanita tersebut mengatakan kalau begitu saya lebih memilih untuk menjadi penghuni surga tidak apa-apalah orang mengatakan saya gila yang penting saya masuk surga gitu kan karena wanita ini sesungguhnya adalah wanita yang sholiha karena di dalam hadis sebelumnya beliau mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah ini usra wa ini atakasyaf wahai Rasulullah sesungguhnya aku sering kemasukan syaitan dan aku sering terbuka auratku jadi ketika orang kesurupan biasa mengamuk auratnya terbuka begitu kemudian beliau diberikan dua opsi itu beliau mengatakan kalau begitu saya bersabar saya lebih memilih untuk bersabar akan tetapi setelah itu ini menunjukkan kesolehannya katanya tapi tolong bolehlah saya bersabar dari penyakit kesurupan yang saya alami ini tetapi tolong tetap doakan saya agar aurat saya tidak terbuka akhirnya dijaga kemudian auratnya ini menunjukkan bahwa wanita ini adalah wanita sholiha sehingga sehingga berobat dan apa namanya bersabar dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan cara terbaik karena wanita ini pun sesungguhnya telah datang kepada Nabi SAW untuk berobat sehingga dia memohon kepada Nabi SAW untuk diruqyah hanya sanya Nabi SAW memberikan dua opsi antara sabar dengan kemudian mendapatkan kesembuhan semasa di dunia Wallahu ta'ala alam kemudian berikutnya di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhalladzina aman usta'inu bis sabri wassalah inna allaha ma'as sabirin hai orang-orang yang beriman memintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan banyak bersabar dan sholat disini lebih dikedepankan sabar daripada sholat karena sholat pun Wallahu ta'ala alam tidak akan bisa dilakukan dengan sempurna kecuali oleh orang-orang yang bersabar oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengedepankan sabar dalam ayat yang muliin daripada sholat sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman wa'mur ahlaka bis sholati dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah di dalam mendirikannya itu sehingga kita tidak bisa mendirikan sholat dengan sempurna dengan sempurna kecuali manakala kita sekalian memiliki kesabaran inilah yang tadi kemudian disebutkan bahwa kesabaran itu memiliki tiga tingkatan atau tiga macam ada as-sabru ala ta'atillah bersabar di dalam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah seperti orang sholat orang bermajlis ilmu seperti ini membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa tidak semua orang memiliki kesabaran sebagaimana antum sekalian sebagian orang untuk duduk di majlis seperti ini lima menit saja bagi dirinya adalah merupakan sesuatu yang panjang oleh sebab itu merupakan sebuah kenikmatan dan taufik yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tatkala kita mampu bersabar di majlis seperti ini bahkan kita tidak lagi merasakan adanya berat hati untuk bermajlis seperti ini terkadang juga kepegalan punggung kita juga ya kita abaikan ketika kita menghadiri majlis ini sebagian orang mungkin terheran ketika melihat ini bisanya orang-orang ini duduk lama-lama seperti itu nah tidak pernah juga ada goal yang diciptakan disana ya tidak pernah juga ada sesuatu mungkin yang lucu apa sih sebenarnya yang mereka cari ya bahkan sebagian ikhwah saya sangat terharu masya Allah semangat sebagian ikhwah hari ini belasan ikhwah bahkan mungkin puluhan orang dari saudara-saudara kita dari ikhwah kita pergi ke Makassar untuk menghadiri majlis Abdul Razak Ibn Abdul Mohsin Al-Badar di Makassar demi menghadiri sebuah majlis harus melakukan perjalanan panjang harus mengeluarkan sejumlah uang bagi sebagian orang yang yang pikirannya hanya duniawi itu tidak masuk akal itu bisa hanya mereka pergi ke sana itu mencari apa inilah hidup di bawah naungan Islam sehingga ada perkataan yang sangat indah yang diucapkan oleh Syed Kutub di dalam Fidilalil Qur'an dia mengatakan Al-hayatu tahta zilalil Qur'an ni'matun ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha hidup di bawah naungan Al-Quran itu ni'mat sebuah kenikmatan yang tidak pernah dirasakan atau yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang pernah menikmatinya jadi hidup di bawah naungan Al-Quran itu sebuah kenikmatan sebuah kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang pernah merasakannya karena bagi sebagian orang untuk bermajlis seperti ini sangat sulit dibutuhkan kesabaran ini adalah asabru ala ta'atillah kemudian asabru an ma'asyatillah yang kedua bersabar dari kemaksiatan kepada Allah karena yang namanya neraka kemaksiatan itu selalu sesuai dengan syahwat kita hawa nafsu kita maka menyelisihnya membutuhkan kesabaran dan kemudian kesabaran yang ketiga adalah kesabaran di dalam menghadapi musibah dan inilah kesabaran yang kita maksud di dalam pembahasan malam ini yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim di dalam menghadapi musibah sehingga bentuk kesabaran yang ketiga inilah yang dimaksud Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabi namah selamat menikmati Terima kasih.